Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut dugaan tindakan asusila terhadap seorang wan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Dan laporan tersebut dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FHUI pada kami sore. Dalam laporannya LKBH FHUI turut membawa sejumlah alat bukti seperti bukti percakapan hingga foto-foto. Sejumlah alat bukti itu dinilai sangat penting guna menunjukkan perbuatan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hashim Asyari. Kuasa Hukum LKBH FHUI, Aristo Pangaribon menyebut Hashim telah melakukan upaya pendekatan terhadap korban sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024. Keduanya pun disebut sempat bertemu di Indonesia dan luar negeri. Meski terpisahkan jarak namun Hashim disebut berupaya aktif untuk mendekati petugas PPLN tersebut. Jadi kalau masih ingat sebelumnya kan perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah Ketua Umum Partai punya kepentingan, ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya, karena ini kan bosnya Ketua KPU. Dari bulan Agustus sampai Maret, ya 2023 sampai Maret 2024. Sebenarnya sih sudah mau dilaporkan, dari terakhir-terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu. Dan ini sudah lama, ini proses menyusunannya membuat ini kan nggak sederhana. Barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang. Tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban. Terima kasih.